Intro Hai geng assalamualaikum ok hari ini aku nak buat simple tutorial macam mana nak cek horn kereta yang tidak hidup atau yang tidak bunyi sebelum tu ok kita coba tekan dulu ok geng boleh dengar ya horn tidak berbunyi coba lagi tekan so disini korang jangan panik kita coba cek dulu sendiri selagi kita boleh cek kita cek dulu jangan terus bawa ke bengkel horn ini sebenarnya pada sesetengah kereta karena on kan kunci baru on akan berbunyi tetapi ada setengah tak perlu on kan kunci pun still akan bunyi ok geng ini adalah kereta Vios dukung generasi kedua first benda basic korang kena cek adalah pada fuse box korang kena buka kotak fuse ni dan cek fuse-fuse yang berkaitan ok disini korang kena ada sebiji sebiji ke sebuah test slide untuk cek fuse dan wiring sambung penyepit ni ke negative battery atau ke bodi kereta cari kedudukan fuse horn dan fuse ni terletak disini yang berwarna merah itu adalah fuse horn touchkan konektor test slide ni ke kaki fuse ok boleh nampak tak lampu pada test slide ni menyala bermakna fuse ni masih function so disini kita dapat tahu bermakna bukan fuse ni yang bermasalah mungkin ada sebab lain sebelum tuh cek dulu sambungan-sambungan yang ada pada kepala positive battery seterusnya cek juga fuse yang ada pada wiring tambahan untuk horn tersebut disini bila aku sentuh test slide ni pada fuse ni fuse ni tidak menyalalah dan bila saya direct connect ke wiring ini ternyata ia menyala maknanya disini wiring ni tiada masalah dan bila saya cek pada fuse ni fuse ni belum putus lagi lah sekiranya fuse ni masih elok dan wiring ni tiada masalah apa yang saya buat saya cabut fuse tersebut dan cek pada kaki-kaki fuse ini sama ada berkarat ataupun tidak sekiranya terdapat karat korang kena bersihkanlah kaki pin fuse tersebut dan jangan lupa pasang balik dan jangan lupa pasang balik dan kita coba lagi sekali ternyata lampu pada test slide ini sudah pun menyala oke geng untuk lebih pasti kita cek lagi pada relay horn ni oke boleh nampak disini relay ni masih lagi function boleh dengar dia masih mengeluarkan bunyi so disini kita dapat tahu relay tak ada masalah disini kita dapat tahu besar kemungkinan puncanya daripada fuse tadi oke geng aku udah bersihkan kaki fuse tersebut dan hasilnya horn saya sudah pun berbunyi so ternyata itu saja punca masalah dia geng kesimpulannya kalau kita berani buat masalah boleh selesai so geng itulah tadi serta sedikit cara-cara untuk cek horn kereta kita yang tidak bunyi ataupun tidak hidup bila horn kita tidak hidup jangan panik lah kita coba dulu cek sendiri sebelum kita bawa kedai selagi boleh buat kita buat yang penting kita tahu basic-basic kita coba cek fuse sama ada di fuse box ataupun fuse dekat wiring tambahan dan cek wiring-wiring semua sama ada hidup atau tidak dan last sekali kita cek relay ceklah pin relay itu sama ada berkarat atau tidak connect dengan betul tidak touch dengan betul termasuk juga pin dekat fuse itu fuse kecil itu 10M sebab masalah phone kereta saya ini bila saya cek semua wiring oke relay oke fuse pun oke semua hidup dan saya cek pin dekat relay yang ada kaki-kaki itu saya cek dada tarat dan semua fit-fit connection dia dan bila saya buka portius nampak ada karat lagi so punca dia disitu pin itu berkarat so dia tak connection dekat socket itu dia tak touching maksud saya tidak bersentu dengan baik dan saya sudah bersihkan kaki itu kaki yang tembaga itu dan phone saya sekarang sudah elok oke saya coba sekali lagi nampak phone saya sudah elok so tak perlu bawa ke kedai selagi boleh cek sendiri kita cek sebab bila bawa ke kedai once korang bawa dah kena cas once once dia cek upah tetap jalan oke geng sekian saja video saya kali ini dan kalau korang rasa video aku ini bermanfaat dan korang suka tolong like komen dan subscribe geng terima kasih geng jumpa lagi ciao sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!